selamat menikmati yang sekarang ini kita coba yang basic atau yang simple, simple image filtering yaitu menggunakan min, max, dan median filtering untuk filtering itu menggunakan perhitungan menggunakan neighborhood operation yaitu di mana pixel yang kita hitung itu menggunakan pixel di sekeliling pixel yang kita inginkan jadi mungkin lebih gampang kalau kita coba praktekan kali ini saya menggunakan Microsoft Excel saya buat dulu data citra berupa grey ukurannya kurang lebih 10x10 ini saya siapkan dulu 10x10 ini kita gede kan seperti ini citra nya kemudian saya jadikan text agar tidak berubah pada saat kita proses nah untuk image filtering ini saya buat di sampingnya jadi yang ini adalah citra asal citra citra asal citra asal dan yang ini adalah citra dan yang ini adalah citra citra asal hasil filter ya hasil filtering nah matrix tetangga itu begini jadi konsepnya kita kita punya satu mask ya biasanya atau biasa disebut dengan kernel itu punya ukuran bisa dua dimensi bisa satu dimensi nah kebetulan kita coba contoh dengan dua dimensi saya kasih warna kuning ini adalah anggap aja nanti masking nya itu seperti ini gitu loh nah dari yang kita masking ini ya ada 96 67 63 190 162 22 40 52 dan 58 nilainya ini waktu kita filtering nanti hasilnya itu akan menggantikan nilai pada posisi 162 jadi kalau digambarkan ini adalah poinnya disini jadi setelah kita hitung hasilnya akan menempati posisi disini gitu jadi yang kita pakai adalah seperti itu nah begitu juga untuk selanjutnya yaitu kalau misalnya kita bergeser jadi kernel itu kan nanti setelah dihitung dia bergeser nah ini bergeser ini jadi warna orange misalnya jadi kernelnya geser satu tingkat ke sebelah kanan nah ini akan menggantikan posisi yang di 22 22 dan seterusnya sampai mentok ke sebelah kanan kemudian nanti turun lagi ke bawah nah contohnya seperti ini jadi ini saya coba nah ini misalnya disini warna biru nah ini kalau kita hitung filtering nanti akan menggantikan posisi yang di 52 seperti ini nah nah kebetulan untuk filtering awal kita tidak terlalu banyak menggunakan rumus-rumus yang komplek gitu ya karena kita hanya menggunakan yang min max dan median jadi hanya 3 yang kita gunakan nah untuk mengisi angka yang disini saya kasih warna dulu biar anda tidak bingung lihatnya nah ini jadi yang bagian tepi gimana pak yang bagian tepi ini nanti tinggal kita salin aja nilainya jadi contoh saya salin aja dari sini ini kita salin kita salin kita salin ini kita salin nah itu jadi bagian tepinya itu tidak tidak berubah yang berubah itu hanya di bagian tengahnya ini ya jadi untuk mendapatkan yang posisi ini kita harus mencari kalau yang menggunakan min berarti nanti kita cari nilai minimum dari ini jadi kayak dari matrix ini 3x3 ada nilai minimum nah ini kita isi disini contoh ya minimum dari 3 ini karena yang paling kecil itu 40 maka outputnya 4 22 ya nilai paling kecilnya 22 ya nah kalau yang ini paling kecil juga 22 ini kalau kita copy function yang kita tarik nah inilah hasil citra filtering untuk min ya kemudian kalau saya buat lagi untuk yang max ya saya hapus dulu saya hapus yang untuk max sama ya ini juga kita copy ini kita copy juga ini kita copy ini kita copy ini hasilnya untuk yang max filtering ya kalau yang median ini saya buang ini sama dengan median median itu berarti ngambil nilai dari tengah ya oke nah jadi ini output dari filtering ini untuk min filtering dan ini untuk max filtering dan ini untuk median filtering sekian dulu akan kita lanjutkan dengan tahap berikutnya terima kasih